Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube saya salam kenal salam jumpa kembali untuk selalu subscriber saya semoga semua subscriber saya selalu dalam kelancaran rezeki dan segala usahanya akan dirindui Allah dan selalu diberikan kemudahan ya semoga lancar dan sukses selalu untuk semuanya salam-salam dulu untuk seluruh pelanggan saya dari Sabang sampai Merakai dari Jawa Sumatera Kalimantan Riau Lampung Ulobelu dari Semper Alam Jakarta dari Banyuwangi dari Kalimantan Katingan semuanya ya yang dirasa saya bisa sebutkan Terima kasih yang selalu hadir di channel YouTube saya ini saya mau tes satu kilo empat kapasitor pesanan dari Riau Iya ini Master Riau mesen satu kilogram empat kapasitor ya pesanan dari WA Insya Allah saya usahakan COD ya yang belum terkirim masih ada ya lumayan ya lumayan yang banyak harap sabar kita jelasin dulu ya ini alatnya ya Mas nanti yang buat Mas ini salam buat saudara-saudara di Riau salam tepuk Rio nah ini ya saya kasih tahu dulu biar paham ini 24 volt ini chest ini aki minus ya jadi aki minus ada dua capet lagi ya minusnya 12 volt dan 24 volt sisa ini ini aki minus juga ya untuk satu aki 12 volt dan 24 volt ya yang udah drop disini Oh tenaganya kuat nih stik kiri ini stik kanan ini sekelar dan sekelar ya jadi dua kabel ini kalau diadu dia jadi sekelar stik kiri dari sini ya untuk 12 volt setelannya ya yang wajib anda ketahui 12 volt bahwa harus dikencengin ya kenceng atas sendiri dilosin dulu kalau atas dilos bahwa kenceng di udah tenaganya udah maksimal tapi masih sedem ya kalau anda kencengkan lagi dari atas sedikit demi sedikit kalau semakin kenceng di api akan besar ya itu nanti udah batasnya cukup ya tapi ingat setiap kali anda mau ngetes sasarankan harus pakai beban ya minimal ada celupin stik kiri ke air atau nggak pakai lampu aja biar nanti platinanya ini halus kalau tanpa beban ini yang udah udah ngetes di rumah baru sampai langsung di pakai aki dia akan apinya besarnya pada heran pada kaget Nggak usah khawatir ya itu normal normal ya karena nggak ada pemakaiannya ingat ya kalau ada pemakaian dia akan halus ya kalau apinya besar berarti itu kalau pemakaian apinya besar berarti itu dia ngangkat bebannya udah maksimal udah stop jangan dikencengin itu batas kemampuan maksimal 10 itu ya karena semakin dikencengin platinanya nanti apinya akan besar berarti dia ngangkat bebannya udah berlebih ayah itu standar kekuatan platinanya itu segitu ya udah segitu kita tes dulu ya Hai 12 volt 1 aki kita pakai yang 12 volt ya ini yang pakai yang 12 volt atau 24 sisa pakai ini ya ini satu aki dua aki ini dua kini langsung yang full charge dua kini terakhirnya pokoknya mantap ya ini sekelas-kelas Oh iya yang mau request tes TKP dulu saya itu belum sempet-sempet ya jarang sekali saya nyetrum ya mungkin rekan-rekan yang setiap hari nyetrum boleh kirimkan video anda eh hasilnya ya nanti kiriman yang ter-upload nanti akan saya kasih sesuatu ya Insyaallah saya akan kasih sesuatu caranya eh video kan setelah ada nyetrum saat-saat di rumah aja sesampainya di rumah Anda buat video singkat ya alatnya di sampingnya akan dapat ikan apa aja silahkan ya durasinya ya kalau bisa terkirim melewat wi-fi misalnya satu menit atau dua menit nggak masalah yang penting kirimlah dua atau tiga video yang nanti akan saya upload ke YouTube dan jangan khawatir untuk jika ada penampakan atau wajah yang terlihat akan saya samarkan oke nanti yang ter-upload akan saya kasih sesuatu eh ayo kirim kirim videonya videonya ya enggak ngasih langsung kan nah ini setelahnya Oh ya untuk 12 volt itu standarnya ya 2 miliar atau 32 miliar aja ya pokoknya kalau 12 volt untuk ikan nila saya bilang kurang kuat ya meskipun bisa tapi kurang-kurang dikit gila kurang jos dikitnya tapi saya sarankan nilai itu kan harus kuat ya voltase minimal 300 fotonya yang request minta tolong dibuatkan strumbi mer saya sampaikan bisa aja tapi ingat strumbi meritu kekuatannya kecil ya biar Anda enggak kecewa Hai mau pakai dua aki tiga aki primeran dia tetep voltasenya kecil ya mendingan PS ya Oke kita tes 24 volt eh sama subscribe monggo silahkan nggak usah sungkan-sungkan nggak usah ragu-ragu nah ini tadi udah 12 volt ya tetes langsung 24 volt kita coba di 24 volt tapi tetep di 12 volt yang tadi ya ini kan harusnya disini 24 volt tidak tetep pakai disini ya kita tes Oh kalau untuk 24 voltan Insyaallah kalau anda lokasinya banyak nilainya saya bilang itu pasti ini dapat ikan nilainya nggak susah-susah ya oke yang lokasinya nilainya berlimpah silahkan kirim-kirim video ya nggak bisa khawatir tenaganya full ini 250 ini settingan di 12 volt ya masih ya tapi pada 22 aki ya sekarang kita tes di 24 volt yang full full chest kayak apa ya Hai nah Hai oke sebelumnya kita tes dulu ini tadi 200 kita tes di ban 1000 kuat nggak nih ya di 12 volt atau 24 polisnya ya ini kan 24 volt yang salah sehat nah ini untuk kondisi aja yang full chest di sini nih capi tapi kalau udah sisa sahasankan langsung di 12 volt tetep main 24 volt tenaganya beban 1000 aja masih enteng nah ini kita masih naikkan lagi bisa caranya juga kencangnya masalahnya nah jadi kemampuan untuk membangkitkan listriknya itu selain di spool ini kapasitor support juga support ke platina nanti ya yang panting itu spool dan platinanya yang ini ya kalau platina kita semakin kencangkan Hai dia itu eh spool ini tenaganya akan full power terlepas semua pembangkitnya nih ya spoolnya ya karena platina itu menimbulkan percikan jadi semakin dikencengin dia semakin tinggi maka apinya dia akan naik tapi ada jangan khawatir itu ada suatu hal yang normal wajar ya karena dia mengangkat bebannya tinggi ya nah ini di 12 volt sisa ya kita tes langsung di 25 volt yang full chest nah ini nanti sekiranya emas ini punya aki tiga nih ya enggak usah sungkan-sungkan dipakai aja disini di 24 volt full chest ya tapi ingat ini untuk sisa 36 volt ya jangan full ya nah tadi kan terlihat dip dip nah itu kita kencangkan dari atas dia akan naik lagi fungsinya seperti itu ya jadi ketika yang semua alat saya yang terkirim anda kencangkan dari bawah ya anda kencangkan lagi atas ini nanti untuk tenaganya dia akan naik lagi ya terlihat ya terlihat ketika anda pakai seperti ini tenaga seperti ini ini udah lebih dari cukup untuk nyaringkannya tapi ketika anda untuk ikannya misalnya lokasinya banyak nilainya sasarankan tetep 24 volt setelannya atas kenceng bawah kenceng seperti ini kita kencengin aja nih kencengin tuh masih bisa naik ini masih kuat naiknya nih oke semakin anda kencengkan karena kita bebannya tinggi banyak seribu platina ini ya dia akan naik apinya juga akan besar sesuai dia kemampuan dia mengangkatnya dia kalau kata orang semakin kita memanggul beban yang berat maka dia akan meluarkan tenaga ekstra orang itu ya berkeringat apa mungkin dia ngos-ngosannya begitu juga dengan platina ini ya kalau kita kasih beban seribu kita paksakan lagi dia akan tetep kuat efeknya nanti artinya apinya akan besar dikit itu hal yang wajib nah ini standar nih kalau kita kendorin tenaga akan turun nah api platinnya pun dia akan turun dia akan lebih menurun kenapa karena ya itu beban yang dia angkat itu dia menurun tapi kalau seperti ini nah di seribunya itu sedang di jika ada yang menggunakan untuk beban kecil dia lebih kuat lebih apa namanya lebih terang ya jadi nggak usah sungguhan-sungguhan ya ini kita kenceng aja oh iya kita untuk posisi 10 ini 2 mili ya maksimal 3 mili aja jangan jangan jauh jauh 32 mili aja biar dia itu stabil dan tinggi uh ini mantap nih bisa kenceng atas ya uh ini seribunya ya yang punya alat ini silahkan kalau untuk ikan nila pokoknya saya jamin ya pasti dapat nggak susah-susah tapi perlu diketahui semakin ada setting kenceng nanti pemakaian lagi juga akan semakin boros tapi jangan khawatir kalau anda ikannya cuma biasa aja saya sarankan kencengin dari bawah atas sedeng aja ya itu lebih irit lebih pokoknya tenaganya sedeng semakin kenceng dan kenceng nanti semakin tinggi oke ya terima kasih ya buat mas ini salam buat riau semoga semoga hari ini bermanfaat dan ini insya Allah irit ya dia kuat dan irit ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa yang masih setelah silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih